Memang hutan yang kami datangi itu belum ada orang yang pernah berani masuk. Sama sekali belum ada. Jadi memang terdengar mitosnya di daerah kampung itu, sudah berapa orang yang mati tersesat di dalam hutan itu. Sekitar jarak 2 meter, saya tembak. Tembak? Itu anehnya nggak kena. Oke, senapan angin? Iya, saya tembak lagi, nggak kena lagi. Binatang itu tetap jalan. Seperti tidak ada apa-apa. Jalan santai membelakangi saya. Seakan-akan mengarahkan saya ke suatu tempat. Saya tembak lagi 3 kali. Tetap tidak kena. Saya tembak lagi ke 4 kali ini tidak kena juga. Saya sudah mulai ada ketukan hati. Ini binatang atau makhluk halus? Saya tembak lagi ke 5 kali. Kalau sampai yang ke 5 kali ini salah, senapan ini saya buang. Saya tembak kena jatuh. Jadi di situ saya terpikir. Binatang yang besar saya tembak jarak 2 meter nggak kena. Burung yang 20 meter yang kecil itu kena. Ini sudah mulai nggak beres. Ini sudah mulai ada yang aneh. Sudah kelaparan juga. Nunggu saya sudah 2 hari. Pas saya keluar Bok Kijang. Maka bertanyalah temanku tadi. Dikiranya saya sudah dimakan macan. Karena memang hutan itu banyak macannya. Sudah berapa kali berkunjung ke hutan itu? Sudah 5 kali. 5 kali. Tapi masih asing ya? Masih asing. Apa waktu itu tersesat masuk ke alam gaib? Atau di dunia nyata masih? Sudah 5 kali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda? Tentu saja hari ini saatnya mendengarkan kisah dari Malam Mencekam. Hari ini Mang Eyi dan tim masih berada di Kalimantan Timur. Dan tepatnya di Kota Samarinda. Sudah ada di depan kita seorang anak muda yang akan berkisah. Kisah nyatanya yaitu berburu. Nah pemuda ini senang sekali melakukan kegiatan berburu. Dari kecil sampai dengan sekarang. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini namanya Bang Rian nih. Bang Rian sebelum mulai berkisah mau tanya sedikit nih. Aktivitas sehari-hari apa sekarang? Sekarang aktivitas sehari-hari saya masih suha. Masih suha? Masih kuliah ya? Masih kuliah. Sudah mau selesai? Sudah mau selesai. Cuma setiap kalau pulang kampung, disitu kita ada kegiatan-kegiatan anak pemuda di kampung. Saya tinggal di Morancalong. Tepatnya di daerah Kutai Timur. Kutai Timur. Disini berarti kos atau ngontrak. Ngontrak. Kejadiannya ini waktu berburu di daerah mana? Di daerah Longtesa, Kutai Timur. Daerah tersebut memang terkenal memang daerah yang paling tua. Masih angker ya? Masih angker. Hutan-hutan disitu terkenal masih angker. Sempat ada peninggalan-peninggalan tua di daerah hutan itu. Seperti kuburan. Disitu ada kuburan tua. Memang membuktikan tempat itu pernah ditinggali pada zaman dulunya. Sehingga sekarang orang semua pindah daripada situ. Oh kosong? Daerah kosong? Kosong. Sudah daerah kosong. Jadi yang ada disitu cuma kayu-kayu besar daerah situ. Dan hewannya juga masih banyak? Hewannya disana memang justru terkenal banyak. Maupun dari kancil, babi, sampai rusa. Terkenal banyak. Jadi orang sangat jarang sih berburu di situ. Karena memang medannya dari sistem keangkerannya itu sangat ngeri di daerah tersebut. Nah ini yang dipakai kalau berburu seperti ini? Ya seperti ini. Harus seperti ini atau apa? Memang kita dari dulu kita berburu memang menggunakan ini. Tidak pakai senjata api kalau sekarang itu? Pakai juga senjata api. Senapan angin maksudnya? Ya maksudnya pakai juga senapan angin. Kadang pakai juga ini. Kalau siang kita pakai ini. Ini sumpit namanya. Ada mata pisaunya juga ini? Ada. Oh jadi double ya? Double. Bisa sumpit bisa... Ini gunanya kalau selesai menyumpit binatang itu kan jatuh tidak langsung mati. Jadi kita tombak dulu bagian sininya. Baru dia mati sempurna. Double kill ya? Ya double kill. Baik. Kalau baju yang dipakai rompinya ini apa namanya? Ini namanya jomo. Has kutai? Has ya. Pulit kayu yang namanya ponjomo. Ini orang Bahari sebelum adanya kain yang kita pakai seperti sekarang. Inilah yang dipakai orang dulu membuat baju. Ataupun cancut celana. Inilah ala bahannya. Bagus tapi ya? Tidak gatal itu? Tidak. Kalau ini mandau ya seperti biasa? Seperti biasa yang dipakai ini tidak bisa ditinggal. Kalau wajib ya? Wajib harus dibawa. Oke. Baik. Nah Sobat MM sebelum mendengarkan kisah dari Mas Rian ini. Kita mau kasih oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam. Nah. Ini untuk Mas Rian ya. Tanda bahwa Mas Rian pernah berkisah di Malam Mencekam. Nanti dipakai. Jangan dijual ya? Tidak. Sobat MM semoga semua dalam keadaan sehat walviat. Dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Rian. Silahkan Mas Rian. Saya mulai pertama berburu. Waktu itu kelas 5 SD. Memang di sekeliling saya termasuk keluarga om-om saya memang kegiatan kalau tidak ada kegiatan kita berburu sama-sama. Jadi disitu saya mulai ada keinginan ingin berburu. Artinya ada hobi disitu yang mungkin terpendam kan. Karena dari turun-temurun hingga turun ke saya berburu. Nah jadi ada di suatu ketika saya berangkat berdua sama teman saya pergi berburu waktu itu. Jadi memang yang kita tuju ini terkenal memang banyak binatangnya. Dan juga plus terkenal angkernya di tempat itu yang disebut dengan Longtesa. Longtesa. Ya Longtesa. Memang terkenal. Jadi jarang orang yang pernah memang berani masuk ke hutan itu. Nah karena kami berdua ini memang waktu itu masih sekolah SMA. Keingin tahuannya tinggi. Kami menyiapkan peralatan-peralatan semua. Peralatan berburu berangkatlah kami malam itu. Setelah sampai di lokasi tiba-tiba saya ini merasa aneh gitu. Merasa kayak berburu ini kayak seperti biasanya gitu berburu ketika berburu gitu. Jadi perasaan mulai aneh. Saya ini ragu untuk berangkat kan. Jadi kata saya kasih tahu teman saya. Saya bilang perasaan saya mulai enggak enak. Apakah kita kembali aja. Nah saya ini malah diolok gitu. Masa kamu enggak berani. Jadi saya kembali lagi ngomong sama dia. Kata orang-orang atau kata orang kampung. Hutan ini paling terkenal angker. Kita cuma berdua pergi berburu. Takut kita ada apa-apa. Kita susah kembali. Waktu itu kita menuju itu pakai motor. Sekitar 2 jam setengah kita sampai di lokasi. Jauhnya dari kampung. Menuju ke lokasi hutan itu. Jadi karena teman saya ini tetap ingin mau berangkat. Jadi saya merasa enggak mungkin saya tinggalkan teman saya di sini sendiri. Sudah kita putuskan untuk berangkat. Berangkatlah kami malam itu. Teman saya itu yang namanya Deddy. Berangkatlah kami. Menuju jalan setapak itu. Yang memang hutannya itu ngeri lah kalau diceritakan. Itu angker. Kiri kanan pohonnya itu besar-besar semua. Jadi sampai di ujung jalan. Di situ ada 2 cabang jalan. Kami harus berpisah di ujung jalan 2 setapak itu. Karena berburu ini kan sudah sampai lokasi itu tidak mungkin berdua lagi. Kita harus jalan sendiri-sendiri. Jadi saya mengarah ke kanan. Teman saya mengarah ke kiri. Waktu itu saya lihat di HP sudah menunjukkan jam 11. Mau menuju setengah 12. Jalan. Saya enggak ketemu mata. Maksudnya belum ketemu buruan saya. Sudah menunjukkan setengah 3. Mau pagi. Belum dapat juga? Belum dapat buruan. Setelah saya jalan terus di rindang-rindang hutan. Yang mungkin gelap di situ. Tidak lama saya berjalan. Saya diikuti. Saya lihat dari jauh itu. Seperti lampu kecil. Ikut saya jalan. Sebesar apa? Pertama itu sebesar seperti. Sebesar segini. Pertama kecil segini. Saya tahu memang saya diikuti itu. Cuman pirasat hati saya ini masih kuat kan. Jalan saya sekitar 2 meter. Saya stop. Saya pura-pura lihat ke belakang. Dia juga ikut stop. Lampu itu berjalan di atas saya. Di rindang-rindang pohon. Dia ikut menerangi jalan. Cuman jaraknya antara saya itu sekitar 8 meter. Jarak lampu itu tadi. Seperti api. Mengikuti saya. Ikuti. Saya sudah mulai merinding waktu itu. Sudah mulai. Tubuh juga sudah mulai dingin. Cuman saya ingat apa yang dikasih tahu orang tua ketika dia dalam hutan bagaimana istilahnya. Tetap saya jalan lagi. Jalan lagi. Saya pastikan itu. Atakah memang benar hantu bota atau lain. Hantu bota. Atau lain. Jalanlah lagi saya. Memang benar menurut kata orang tua saya. Hantu itu ketika kamu jalan. Dia juga ikut jalan. Maka jalanlah saya. Yang kedua itu jalan. Sekitar 5 meter. Saya jalan. Dia masih mengikuti saya. Ikuti. Terus mengikuti. Saya stop lagi. Jalan ketiga. Saya jalan lagi untuk memastikan bahwasannya ini benar hantu bota atau lain. Jalan lagi. Stop lagi. Saya stop. Dia stop juga. Maka saya balik arah langsung menghadap. Bola api. Maka mendekatlah dia. Makin mendekat saya langsung berdiri di depannya. Sambil megang tombak. Dia pas stop di depan saya. Waktu itu membesar. Bentuk bola itu. Api itu membesar. Membesar. Makin membesar. Makin membesar. Seperti besar tempian beras. Besar. Segini besar. Jadi di sekeliling saya itu. Saya lihat terang. Penuh dengan terang api. Bagaimana terang api. Saya merinding sudah. Bulu-bulu saya sudah merinding. Waktu itu. Merasakan kepala saya ini. Seperti sudah tidak ada rambut lagi. Setelah itu. Saya ingat kata bapak saya. Kalau kamu melihat. Jenis hantu seperti itu. Atau hantu botah. Maka jangan kamu lari. Kalau kamu lari. Kamu pasti mati. Dan yang kedua. Pastikan. Hantu itu. Tidak. Turun ke tanah. Karena semakin dia turun ke tanah. Yang kita khawatirkan. Dia berubah wujudnya. Kata orang. Kalau dia sudah berubah wujud. Itu manusia setengah binatang. Taringnya panjang. Mukanya hancur. Kukunya ini. Seperti silet semua. Itu yang kita takutkan. Kita bisa dibunuhnya di situ. Yang dimakannya isi dalam perut kita. Di belah. Seperti siluman ya? Ya seperti siluman. Itu seperti siluman. Kalau dia turun. Sudah turun wujud ke tanah. Nah yang saya takutkan. Merinding waktu itu. Itu yang saya takutkan. Takut dia berwujud. Makanya yang kita khawatirkan. Jangan sampai dia menyentuh tanah. Waktu itu. Saya merasa ketakutan. Saya menggigil. Di bawah itu. Itu ketika itu. Saya sudah tersesat. Saya tidak tahu arah pulang. Makanya saya ketemu itu. Hantu botah itu tadi. Nah semakin membesar. Semakin membesar. Dia mengeluarkan sejenis. Lelehan api. Saya lihat tuh. Lelehan api. Saya lihat tuh. Terus. Tes. Yang anehnya itu. Daun-daun tidak terbakar. Ilusi. Mahluk halus. Terhadap kita kan. Tidak terbakar. Jadi mulai turun. Pas mulai turun. Mulai turun. Langsung saya maju. Saya maju. Pas di bawahnya. Saya berdiri. Saya buka mata saya. Besar-besar. Makin terang. Melawan. Tandanya dia melawan. Kalau kita buka mata. Saya lihat terus. Sampai tidak menutup mata. Saya lihat terus. Tidak lama. Mengecil. Menyusut. Api itu tadi. Menyusut. 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 Sampai pecah. Jadi bintiran-bintiran api-api kecil. Setelah itu. Saya masih gemetar. Tersesat saya itu. Waktu itu. Jalan. Sampai dua hari. Dua hari? Iya. Dua hari. Dengan teman? Iya. Dengan teman. Teman saya masih nunggu di motor. Saking setianya. Nunggu saya. Dikira saya sudah mati. Dia kenapa tidak ikut? Karena tidak tahu jalan. Karena memang. Kita dulu itu. Berpisah. Dia mau mengikuti. Kembali. Karena jauh ini Pak. Mang. Jalan itu jauh. Karena jalan setapa ini kadang. Sampai pagi. Bayangkan kalau kita jalan sampai pagi. Baru kita. Ngikutin jalan itu lagi. Kan jauh. Dikira saya sudah mati. Jadi dia memutuskan. Untuk tetap menunggu saya. Jadi waktu itu. Saya kelaparan. Sudah di dalam hutan itu. Saya kelaparan. Badan saya sudah gemetar. Pas saya. Pas mau turun ke sungai. Saya ketemu. Saya lihat kijang turun minum. Karena memang. Betul kata orang tua. Kalau kamu sudah ketemu. Hantu bota. Kamu pasti dapat buruan. Oh selalu gitu. Selalu begitu. Pasti. Tidak mungkin tidak. Itu. Dibilang. Mitos. Mitos bisa. Tapi itu kenyataan. Maka saya tembak. Kijang itu. Bagian kepalanya. Jatuh. Di sungai. Saya ambil. Saya bersihkan. Itu dekat dalam keadaan lemas ya. Dekat dalam keadaan lemas ya. Sudah. Tidak ada berdaya lagi. Tidak ada tidak berdaya. Jadi saya. Ambil pahanya. Saya buka. Itu saya potong pahanya. Saya bikin api di situ. Saya bikin istilah baik-baik. Namanya di dalam hutan Kalimantan ini. Setiap kita dapat buruan. Itu kita harus ngasih leluhur juga. Apa yang kita dapat. Itu kan misalnya. Biasanya kalau orang kita. Itu kan jantung biasanya. Terkasih. Taruh di dalam kayu. Kayu kita belah empat. Supaya kita bisa pulang ini tadi. Taruh jantung itu. Tancap di tempat kita bakar tadi. Itu baru kita makan dulu. Nah setelah itu. Setelah saya mulai ada tenaga. Saya bawa tadi. Kijang tadi saya pikul. Bawa. Sudah lama saya ketemu jalan. Jalan pulang saya. Mau jalan. Teman saya sudah. Mungkin kondisi teman saya itu. Mungkin sudah kelaparan juga. Nunggu saya sudah dua hari. Pas saya keluar Bok Kijang. Maka bertanyalah teman gue tadi. Dikiranya saya sudah dimakan macan. Di dalam. Karena memang hutan itu banyak macannya. Sudah berapa kali berkunjung ke hutan itu? Sudah lima kali. Lima kali. Tapi masih asing ya? Masih asing. Apa waktu itu tersesat masuk ke alam gaib atau di dunia nyata masih? Sempat pikiran hilang. Entah itu dunia nyata atau tidak nyata. Saya sempat ngeblink di dalam hutan itu. Sehingga. Lihat kiri kanan ini. Kayak sudah memang. Saya lihat tuh. Sudah melihat apa-apa lagi. Kiri kanan tuh. Seperti halu. Jadi pas. Saya menemukan jalan. Saya kembali keluar. Saya datangi teman saya. Jadi teman saya. Saya ceritakan. Semua saya tersesat. Saya dipetau. Bilang bahasa. Kita tuh kan dipetau. Atau diputar hantu. Dalam hutan. Jadi teman saya tuh. Saya kan. Baru percaya. Dengan hutan itu. Jadi dia juga kelaparan. Jadi kami makan sama-sama di motor. Waktu itu. Di pinggir jalan. Sampai di rumah Gin. Saya masih gijil. Masih. Badan ini masih dingin. Meriang. Meriang. Meriang itu sampai. Tiga hari meriang. Untung. Karena bapak saya. Itu kan orang tahu juga. Barang halus. Jadi dia yang ngebatin. Jadi memang ketempelan gitu. Iya. Memang ketempelan. Dari hutan. Itu orang tua udah panik ya. Iya. Orang tua sudah panik. Saya dibaringkan. Saya diambilkan air. Waktu itu. Disiramkan ke muka saya. Sampai badan saya. Saya disuruh mandi. Saya disidakkan air. Disuruh mandi. Baru. Tenaga tuh. Kembali sempurna. Dan fisik. Kembali sempurna. Dan ingatan tuh. Sempurna. Normal. Kembali. Kejadian berikutnya. Sama teman saya juga. Itu di teman yang sama. Iya. Di tempat yang berbeda. Mungkin sekitar satu jam setengah. Dari rumah. Dan lagi. Pas malam itu. Kita bingung. Mau ngapain kan. Namanya. Di daerah perkampungan itu. Sepi. Lampunya tuh. Gak ada. Jadi kegiatan kita. Di daerah hulu. Itu memang biasa berburu. Jadi. Teman saya itu kan ngajak. Iya. Yuk kita pergi berburu. Berangkat lepas. Malam itu malam Jumat. Memang hutan yang kami datangi itu. Belum ada orang yang pernah berani masuk. Sama sekali belum ada. Jadi memang terdengar mitosnya. Di daerah kampung itu. Sudah berapa. Berapa orang yang mati. Tersesat di dalam hutan itu. Sudah makan korban. Iya. Sudah makan korban. Di hutan itu. Ditemukannya. Waktu itu. Dia. Yang ada dua korban. Yang pertama. Pergi mancing. Mancing di daerah itu. Pelihatannya. Di bawah orang. Di bawah orang halus. Disitu memang ada. Alam gaibnya. Dan dua orang yang sudah mati. Diketemukannya. Yang ditemukannya. Setemukannya jadi tulang belulang. Sudah lama berarti. Sudah lama. Ditemukannya. Sudah jadi tulang belulang. Baru diketemukan orang. Jadi. Waktu malam itu. Saya ga ngepas malam Jumat. Kita tujuan. Untuk mencari. Buruan. Bukan untuk mencari. Makhluk halus. Tapi. Namanya makhluk halus kan. Tidak bisa kita prediksi. Dalam hutan rimba. Hutan belantara. Jangankan. Makhluk halus. Binatang buas pun. Kalau sudah janji kita. Kita bisa diterkami. Di dalam hutan. Maupun macan. Maupun beruang. Dalam hutan. Apalagi. Makhluk halusnya. Berangkatlah. Selalu malam ya. Selalu malam. Antara rumah. Sekitar jarak. Dua puluhan kilo. Kalau sudah jarak. Dua puluhan kilo itu. Kita sudah mencapai. Batas yang jauh. Daripada manusia. Yang pernah memang. Belum pernah ada manusia. Masuk ke situ. Kita sudah masuk. Masuk ke hutan itu. Jalanlah kami. Antara kami berdua nih. Yang masih teman yang sama. Masih teman yang. Yang tadi. Daddy. Teman saya. Iya. Teman saya yang daddy. Berangkatlah kami. Menuju. Dua tempat. Satu yang. Arah blok kanan. Saya masih masuk blok kiri. Sekitar. Sepuluh menit. Saya jalan. Saya ketemu mata. Seperti. Mata yang terang. Di darah gelap. Saya ketemu. Kalau tadi. Seperti lampu. Ya. Tadi itu lampu itu mata. Mata dua besinar. Nyala. Dalam gelap. Itu warna kuning. Kuning terang. Mata itu. Saya tahu. Bahwasannya itu tuh. Mata memang mata binatang. Saya sudah tahu. Jadi. Saya dekatilah. Sekitar jarak dua meter. Saya tembak. Tembak. Itu anehnya tidak kena. Oke. Senapan angin. Iya. Saya tembak lagi. Tidak kena lagi. Binatang itu tetap jalan. Seperti. Tidak ada apa-apa. Jalan santai. Membelakangi saya. Seakan-akan. Mengarahkan saya. Ke suatu tempat. Saya tembak lagi. Tiga kali. Tetap. Tidak kena. Maka jalan lagi saya. Ini jalan. Saya tembak lagi. Ke empat kali. Tidak kena juga. Saya sudah mulai ada. Ketukan hati. Saya berpikir. Ini binatang. Atau makhluk halus. Saya tembak lagi. Kelima kali. Kalau sampai yang ke lima kali ini. Salah. Senapan ini saya buang. Tembak ke lima kali. Tetap salah. Saya lempar lah senapan. Binatang itu. Tetap jalan. Seakan-akan. Tidak ada apa-apa. Terketuk lah saya nih. Untuk mengikuti binatang. Binatang itu jalan terus. Jalan. Mengarahkan saya ke satu tempat. Tidak lama hilang. Hilang. Binatang itu. Waktu itu. Jam sudah menunjukkan setengah tiga. Setengah tiga subuh. Pas di malam Jumat. Pas saya kembali. Saya tersesat. Seakan-akan saya lihat. Kiri kanan ini semua jalan sama. Jalan. Saya lagi. Saya kembali lagi ke situ. Tempat saya awal. Saya lihat. Kiri kanan pohon. Rendang-rendang. Saya jalan lagi. Saya kembali lagi ke situ. Putar-putar ke situ. Putar ke situ. Sudah mau setengah lima. Saya ketemu jalan saya pulang. Nah. Pas di perantara jalan saya itu. Ada satu pohon besar. Pohon besar sekitar sebesar segini. Bilang orang kita itu pohon kayuara. Atau pohon beringin. Beringin hutan. Yang memang bukan ditanam oleh manusia. Di dalam hutan. Jadi menurut cerita orang tua. Kalau ketemu pohon itu. Di dalam hutan. Ada berupa macam. Jangan sampai ketemu pohon kayuara. Yang kuning. Itu. Jangan sampai kamu lewat di bawahnya. Tapi saya ketemu kayuara hijau. Itu begini masih ngeri. Masih ada. Mistisnya di situ. Saya. Waktu itu. Enggak. Enggak terpikir. Bahwasannya. Ada hal mistis. Jalanlah saya terus. Gak lama saya ketemu. Senter di atas pohon tinggi. Itu ada sekor burung. Jenis burung. Warna hitam. Enggak. Entah itu burung apa. Saya tembak. Dari bawah. Tinggi itu sekitar. Dua puluhan meter lebih. Saya tembak. Kena jatuh. Jadi situ saya tepikir. Binatang yang besar saya tembak jarang dua meter. Enggak kena. Burung yang dua puluh meter yang kecil itu kena. Ini sudah mulai gak beres. Ini sudah mulai ada yang aneh. Tapi karena waktu itu saya sendiri. Saya meyakinkan diri saya bahwasannya gak ada apa-apa. Saya pas kembali menuju arah pulang. Saya menyenter-nyenter di bawah kayu arah. Terhenterlah melihat wujud itu tadi. Detil makhluknya. Yang saya lihat itu dia pakai baju. Seperti sudah ratusan tahun. Memang konon kata orang tua. Disitu memang pernah ada perkampungan tua. Di jaman kerajaan dulu. Ada perkampungan tua yang memang orangnya sedikit. Mungkin sudah habis meninggal di hutan itu. Jadi saya lihat itu rambutnya itu sekitar ada panjang segini. Selutup. Ya orang tua. Rambutnya itu kusut. Kusut rambutnya. Sampai ke tanah nih. Panjang. Sampai sini. Jadi saya lihat dari bawah gini. Sama saya senter. Saya lihat begini. Saya sudah hampir pingsan. Cuma karena jiwa saya masih kuat. Tetap saya lihat begini. Rupanya tidak duduknya itu. Ngambang. Saya senter pertama. Masih itu lagi. Saya matikanlah senter tadi. Mundur saya selangkah. Saya senter lagi. Masih ada. Entah itu merupakan ciri apa. Tapi kata orang. Biasanya menemukan ciri seperti itu. Kita mau dikasihnya. Suatu benda pusaka. Biasanya kata orang tua. Karena. Asal kamu jangan takut. Kamu tunggui aja. Sampai dia berbalik. Menghadap. Karena saya terlalu takut. Waktu itu. Saya sudah keringat dingin. Sudah gemetar. Pokoknya arah pikiran saya itu. Sudah tidak tahu kemana. Saya mundur ketiga lagi. Saya senter lagi masih ada. Wujud itu tadi. Jadi kata orang tua. Kalau dia masih menungguin. Sebaiknya kamu tunggui aja. Tunggu dia menghadap. Biasanya ada sesuatu yang mau dikasihkan ke kita. Tapi karena saya takut. Mundur saya ketiga. Saya tinjak kayu. Tinjak ranting. Maka larilah saya. Waktu itu sambil teriak. Saya itu lari entah kemana. Yang penting saya lari. Kebetulan teman saya itu. Dengar saya teriak. Lari saya tersesat. Sehingga saya bersandar di pohon kayu. Ketakutan waktu itu. Duduk saya. Sambil gemetar. Tidak lama. Saya lihat senter. Ada teman saya jemput saya. Waktu itu. Saya sudah tidak bisa ngomong. Dijemput. Digandengnya saya. Dibawa ke motor. Saya ditanya. Saya tidak bisa ngomong. Nah itu karena kondisi sudah. Ngeblink. Sudah tidak konsentrasi. Saya lagi hilang. Masih dibawa pulang. Sampai ke rumah. Saya baru bisa ngomong. Ditanyalah sama orang tua saya kan. Ditanya sama bapak saya. Kenapa kamu? Saya bilang saya ketemu ini. Dimana? Di Morakali namanya. Wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti orang tua. Orang yang tidak terurus. Maka mimpilah saya malam. Waktu itu saya tidur. Saya seperti dituntut. Karena saya menginjak suatu tempat tinggalnya disitu. Ada entah barang baharga apa. Dalam mimpi itu. Saya harus minta tanggung jawab. Karena kamu menginjak sesuatu yang memang tidak bisa dilangkahi manusia. Kamu menginjak. Kamu harus tanggung jawab. Kalau kamu tidak tanggung jawab. Yang omong saya ambil. Sakit saya. Saya tidak bisa apa-apa. Saya ceritakan sama bapak saya. Mimpi saya itu. Maka. Bapak saya langsung turun. Ketempat itu tadi. Saya dan saya juga dibawa. Dia bawa satu telur. Beras kuning. Sama menyan. Dia bawa ke tempat itu. Dimana kamu lihat disini. Jadi saya lihat. Pohon itu tadi itu masih seperti sama. Waktu seperti malam itu. Ditancapkan. Satu tiang. Ancak. Bilang kami itu. Nama ancak itu. Tempat sanggah. Tempat. Sesajen itu tadi. Ancak. Baru bapak saya bilang. Artinya. Ini. Kesalahan anak cucuku. Tolong dimaafkan. Ini gantinya. Pas sudah dikasih itu. Disimbur beras kuning. Sama bapak saya. Waktu saya ingat. Saya simbur beras kuning. Disebut semua nama-nama. Daripada keturunan kami. Kami keturunan ini. Ditancaplah tadi. Telur. Sama beras kuning. Disimbur. Pulang. Saya langsung segar. Dari tempat situ. Langsung seperti biasa lagi. Tadi sudah berat ya. Sudah berat. Badan sudah. Pokoknya sudah kita. Kayak mau surprise. Iya. Kayak seakan-akan. Kita lihat sesuatu itu. Kita gak sudah. Kayak orang gila. Ngomong sendiri. Kayak semacam. Ada orang yang ngajak ngobrol. Kayak. Lihat ke hutan itu. Kayak ada yang memancam manggil. Sering saya rasakan. Halusinasi. Halusinasi. Tapi karena bapak saya orang. Tahu. Jadi bawanya saya ke setempat. Bapak ngerti ya. Iya. Ada kisah berburu siang. Sendiri. Waktu itu. Di daerah yang sama? Bukan. Di daerah yang berbeda. Ini di daerah Morencalong atas. Waktu itu kita bertombak. Kalau buru-buru siang kan bertombak ini. Jadi kita pakai. Karena buru-buru siang. Nah menurut. Cerita orang tua. Yang saya ketemu ini adalah. Hantu belau. Kata orang tua. Kalau hantu belau itu. Telapak kakinya. Kalau telapak kaki manusia kan begini. Begini telapak. Dia ke belakang gini. Lututnya di depan. Terbalik. Terbalik. Jadi telapaknya di belakang. Hantu belau. Dia tuh pendek kecil begini. Kecil pendek. Warnanya tuh biru. Oh makanya disebut belau. Ya. Jadi perutnya ini. Seperti roti. Turun ke bawah. Seperti purcaci. Dia ada memakai rantai. Rantai itu. Terbuat dari akar kayu. Yang mungkin bisa dipakai. Untuk dia menghilang. Dan anehnya. Hantu belau itu. Ketika. Kan di hulu. Itu kan orang. Kalau musim durian. Buah durian. Orang ngambil ke hutan. Itu semua kan panaman hutan. Jadi di dalam hutan itu. Kalau sudah musim durian. Nah mereka pergi ke hutan. Ngambil. Jangan terlambat ngambilnya. Kalau kita terlambat ngambilnya. Dimakan belau. Hantu itu bisa makan. Anehnya. Jadi. Dia cuma punya gigi. Dua di depan. Dua di atas. Hantu itu. Nah. Waktu itu. Merangkatlah saya beburu. Beburu siang ini. Pergi jumpit. Kalau siang ini kan. Macam-macam yang disumpit. Ada jumpit monyet. Ada jumpit binatang. Benatang binatang. Nah kalau. Sumpit ini kan. Kalau dia kena pas buruan. Itu dia enggak langsung mati. Dia muntah. Kalau kayak monyet. Monyet kita sumpit. Sumpit ketat. Pertama itu. Dia cuma garuk aja. Belakang. Garuk. Dikiranya. Barang apa yang nancep di punggung. Di garuk. Tapi kita tunggu sekitar. Sepuluh menit. Dia pasti jatuh. Karena ada racun ya. Karena ada racun. Pas dia jatuh itu. Kan dia pasti muntah. Muntah dulu sebelum jatuh. Baru dia jatuh ke bawah. Nah kalau sudah dia jatuh. Ini bisa kita gunakan langsung. Kita tombak ke bagian sini ya. Tombak sekali. Kalau sudah mati. Baru kita ambil. Setelah saya berburu. Sampai sore. Dalam hutan itu. Saya enggak dapat buruan. Waktu itu. Sudah sekitar setengah empat. Saya kembali ke jalan saya ke tadi. Saya di sepanjang jalan saya itu. Saya mencium bawa makanan. Seperti. Bawa masakan. Rica-rica. Dalam hutan. Saya sudah merinding sudah. Jadi memang kata orang. Hantu belau ini. Baunya seperti itu. Saya cium waktu memang seperti itu. Belakang ini saya berat. Saya makan jalan itu. Malas. Jalan lima menit. Istirahat. Jalan lima menit. Istirahat. Karena memang. Digantungi sudah belakang saya. Kata bapak saya. Belakang saya sudah tuh. Digantungi sama belau tadi. Maka semakin cepat saya. Karena takut kemalaman. Semakin cepat. Semakin cepat saya jalan. Semakin cepat. Semakin cepat. Saya kembali teputar. Masih sama seperti teputar. Kedua kali saya teputar. Saya jalan lagi. Waktu itu saya teputar. Lagi teputar. Sampai saya bersihkan tempat saya sesat tuh. Saya. Saya cabut mendau saya. Saya bersihkanlah tempat itu tadi. Karena saya takut. Apakah saya tersesat atau tidak. Memastikan. Saya bersihkan. Kiri kanan. Saya bersihkan. Saya bersihkan. Jangkrik waktu itu. Karena belum malam. Belum ada. Suara binatang lainnya ada? Suara binatang ada. Suara monyet. Suara apa. Tapi tidak ada wujudnya. Seperti hutan yang banyak binatang. Tapi tidak ada binatangnya. Semakin keras. Bau masakan orang. Seperti ada orang masak. Di dalam hutan itu. Tapi tidak ada orang yang tidak ada wujudnya. Tidak ada asap semua sekali. Tapi seperti bau orang masak. Rica-rica tadi. Semua masak rica-rica tadi. Nah setelah saya sudah mau gelap. Saya ingat. Kata orang tua saya. Hantu belau itu. Semakin kamu jalan. Kamu semakin tersat jauh. Maka saya putuskan. Saya tidak jalan. Semakin tetap di situ. Setelah saya tetap. Saya ambil akar. Akar panjang. Akar panjang. Saya belah. Akar saya belah. Dari atas sampai bawah. Saya buka. Masuklah saya di dalam akar itu tadi. Masuk. Saya putar. Saya jalan lagi. Pas saya masuk akar itu. Badan saya sudah merasa ringan. Karena memang mitosnya. Kalau kita masuk di akar itu. Dia sangkut di belakang. Dia tidak bakal ngikut kita lagi. Sangkut dia di belakang akar. Akarnya sebesar apa? Akarnya sebesar segini. Dibagi dua. Kita belah dua. Kita buka begini. Baru masuk. Masuk di dalamnya. Supaya nyangkut. Ya supaya dia nyangkut di belakang. Di akar itu tadi. Masuklah saya di situ. Kelihatan saya itu terang. Daripada sebelumnya. Seperti gelap. Ya juga. Seperti samar-samar. Seperti goyang-goyang. Ya juga. Pokoknya campur aduk. Setelah saya masuk di akar itu. Saya putar kembali. Sekitar lima meter. Saya jalan. Saya temui jalan. Sudah jalan pulang. Dekat ya padahal? Dekat padahal. Lima meter ya. Sesatnya sudah mau malam. Gak ada orang sama sekali? Gak ada orang. Karena memang di hutan itu memang sudah. Ada kejadian yang mati memang. Karena sesat. Sesat hantu belau. Yang mati. Tapi. Sempat diketemukan. Waktu itu sempat saya ikut nyari. Di daerah hutan tersebut. Orang itu kan kebiasaan kita kan cari rotan. Pergi Mbatak Hui. Bilang kita kan. Pergi Megat Rotan. Nah ketika rupanya itu kesorean dia. Tidak ketemu jalan pulang. Nah jadi sampai dikabari di kampung. Namanya si ini. Tidak pulang ke kampung. Habis cari rotan. Maka pas jam tujuh malam. Waktu itu saya ikut cari. Jadi bilang tradisi kita. Kalau sudah ada orang sesat. Kita ambil panci di dapur. Ambil. Sama wajan. Gitu kita pukulkan. Sambil mencari. Sambil pergi mencari di hutan itu tadi. Malam kita cari. Gak lama ketemu. Dia sedang gak bisa apa-apa lagi. Sudah lemas. Sudah. Sudah bajunya sudah gak ada. Dia duduk di samping batang. Sudah seperti hantu sudah jadinya. Duduk di samping batang. Di sini ini dipenuhi rumput. Sudah rumput yang sudah mati tuh. Sudah kering. Sampai sini. Kakinya sudah gak kelihatan. Matanya sudah tutup. Yang saya lihat tuh. Kondisinya begini. Waktu malam itu. Itu sudah berapa hari? Sudah dua hari. Tapi sudah banyak rumput. Sudah banyak rumput. Jadi. Dipukul orang gong. Anu panci tadi. Supaya dia dengar. Dia gak bangun juga. Pas dicek. Diperiksa. Telinganya sudah penuh tanah. Lubang telinga. Sudah penuh tanah. Bantelikir kanan. Sudah penuh tanah. Hidung juga ada penuh tanah. Bisa sadar. Pas diketemukan. Dia lepas orang. Tanah disini. Dia lepas orang. Itu sudah gak sadar diri lagi. Dibawa orang ke kampung. Bawa turun ke kampung. Dibeliani orang. Dipanggil orang belian. Belian itu tradisi kita yang menyembuhkan penyakit. Tabib gitu ya. Bukan seperti tabib. Kalau tabib ini kan lebih ke muslim gitu kan. Itu lebih ke adat. Apa tadi sebutnya? Belian. Belian. Maka diambillah rohnya. Dimasukkan lagi ke badannya. Baru dia bangun. Baru dia sadar. Baru dia cerita. Dia ngikutin orang. Dipanggil orang. Jadi dia datangi. Orang itu semakin jauh dipanggil. Jadi tetap dia jalan. Jalan, jalan, jalan. Gak lama orang itu hilang. Dia mau kembali gak tau lagi nih. Sudah jalannya. Bingung dia. Itu yang membuat dia tersesat. Dalam hutan. Mitosnya hantu belau itu apa? Asalnya dari apa? Hantu belau itu bukan dari asal. Tapi memang hantu Kalimantan. Yang paling terkenal itu hantu belau. Yang kedua hantu kuyang. Belau ini paling terkenal di mana-mana. Terutama di Kalimantan. Paling terkenal. Itu memang penuh hantu penunggu hutan Kalimantan. Kalau Mariaban kami bilang itu. Seperti bahasanya orang Jawa itu buto ijo. Buto ijo. Ya. Mirip. Mariaban itu sejenis raksasa. Memang bulu tangan itu panjang. Segini panjang bulu tangan. Genduruwo gitu? Ya. Genduruwo. Gitu lah. Sejenis genduruwo. Itu Mariaban. Tapi kalau yang paling terkenal itu dari Kalimantan. Itu hantu bota. Pernah kejadian waktu di daerah hulu itu tempat saya. Ketika orang berburu. Bisa didapat hantu belau. Pas mereka lagi berburu. Rendayak berburu. Orang kenyah. Dia berburu babi. Berburu babi. Tidak lama di pinggir sungai ini terdengar seperti orang mandi. Maka dikasih tahu temannya. Diam. Ada orang mandi. Maka pelan-pelan lah didatangi. Namanya kita berburu kan pelan-pelan. Kita jalan kan pelan-pelan. Jadi terlindung rumput. Kita bukalah rumput itu tadi. Pas dibuka. Dilihat. Itu seperti anak-anak aja memang. Seperti anak-anak kecil yang mandi di pinggir sungai. Itu di tengah-tengah hutan belantara. Seperti anak kecil mandi. Tapi kulitnya ini warnanya biru. Jadi di samping mereka mandi itu ada semacam kayu-kayu. Yang memang dipakainya untuk menggantung akarnya. Akar yang dipakainya di leher. Jadi mereka gerbek karena mereka ini berani. Dikagetinnya lah itu. Jadi masing-masing dari hantu itu. Tadi kan ambil rantainya tadi itu buat langsung hilang. Satulah yang ketinggalan. Ditangkap. Mereka ambil rantainya. Satulah yang ketinggalan di situ. Mereka tangkap. Mereka bawa ke kampung ceritanya itu. Hantu itu. Ada berapa hantu? Ada lima. Ada lima. Ada lima. Satu tertangkap. Satu tertangkap. Waktu itu. Tidak sempat mengalungkan ini? Ya. Tidak sempat mengalungkan. Ditangkaplah hantu itu tadi. Dibawalah. Hantu itu tadi ke kampung. Hebohlah orang kampung itu tadi. Dikurung. Di semacam kerangkeng itu dikurung. Jadi dibeli waktu itu ada orang Cina. Orang Cina yang surpe kayu. Di arah hutan itu. Dibeli. Jadi pas malam orang Cina itu beli. Sejenis percaci yang memang ditemukan di Kalimantan. Entah mungkin mereka berpikir itu bisa jadi nilai ekonomis. Mereka jadi semacam berbalik. Keyakinan mereka tadi jadi ekonomis. Sehingga. Itu tidak jadi ekonomis lagi. Hingga jadi malapetaka. Bagi mereka yang membawa itu tadi. Dikurung. Di belakang rumahnya. Jadi waktu itu anaknya itu nangis. Nangis waktu itu. Emang. Nangis. Anak orang Cina ini? Iya anak orang Cina itu nangis. Setiap malam itu nangis. Sampai dikasih mimpi. Jadi kata hantu belau. Ini kalau aku ini tidak dilepas. Kamu lihat dari keturunan bapakmu sampai ke istrimu punya kubunuh. Pasti kubunuh. Tidak sampai tidak. Aku ini makhluk paling kerendam. Dalam bahasa mimpi itu begitu. Karena orang di kampung ini tahu. Sama hantu itu artinya. Penangkalnya. Maka dipanggil orang pintar. Orang di hulu. Diambilnya disawai. Namanya itu sawai. Untuk melepaskan hantu itu tadi. Maksud di sawai. Dibawakan tadi semacam beras kuning. Taruh di tempat. Telur. Telur rem kampung. Sama nasi tujuh. Itu agak tinggi lagi. Kalau tingkatan nasi tujuh. Nasi tujuh warna itu ditaruh. Disawaikan timbun kemenyan. Jadi itu dibahasai disitu. Artinya kami minta maaf. Telah menangkap. Kamu. Sesuai dengan janji kami. Kami berikan sesembahan. Untuk. Menghitung. Mengganti. Kesalahan kami tadi. Jadi dikasihnya waktu itu rantai. Kembali dibuka. Anunya itu. Kandangnya. Dikasihnya rantainya. Diambilnya dipakainya langsung menghilang. Tuh cerita hantu belau. Di daerah hulu. Pernah didapat. Gak ada yang memfoto ya? Gak ada yang memfoto. Itu. Sekitar saya. Waktu SMP. Cerita kejadian itu. Karena memang. Di daerah itu sulit untuk. Kayak sebenarnya. Elektronik itu sulit. Teknologi belum masuk. Teknologi belum masuk. Jadi kejadian-kejadian. Itu di daerahnya Mas Rian. Ya. Apa tadi nama daerahnya? Daerahnya Morancalong. Sampai saat ini. Masih ada yang berani. Berburu ke situ. Sampai sekarang itu. Sudah gak ada yang lagi. Berani berburu dari situ. Semenjak ada kejadian itu. Padahal hewan-hewannya banyak. Hewan masih banyak. Termasuk Mas Rian gak mau di situ. Ya. Gak mau. Karena saya sudah memang. Jerah. Tapi masih hobi berburu. Masih hobi. Terakhir. Mungkin sekitar. Satu bulan yang lalu. Masih berburu. Ya masih berburu. Tapi di daerah yang lain. Di daerah yang lain. Yang dianggap aman ya. Yang dianggap aman. Waktu berkisah tadi di depan. Kayak yang seperti kaku atau ngeblank gitu. Ya. Apa ada gangguan atau dengan maluk-maluk di sini atau? Kalau baru di sini tadi. Kalau untuk interaksi memang ada semacam getaran dari arah kiri saya memang. Ada semacam sinyal gitu. Benturan ya? Ya ada benturan. Jadi membuat tadi agak sedikit. Sedikit. Oke baik. Ternyata berkisah begini juga gak sembarangan ya. Gak sembarangan. Harus pamit dulu. Ya harus pamit dulu. Nah Sobat MM itulah beberapa kisah dari Mas Rian tentang perburuannya. Hobi berburu di daerahnya yang membuat dirinya sekarang ini agak jerah. Tapi masih terus hanya berburu di tempat yang lain. Untuk Anda yang ingin mencoba berburu di daerah Kalimantan. Mungkin bisa menemuin Mas Rian ya. Untuk diantara tentu. Bisa. Dan akhirnya Mang EI dari Samarinda undur diri. Terima kasih Mas Rian. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax